Pokemon ku ini kebakar sama apinya 3 api dari Primal Groudon ini Gila Primal Groudon Oke cu, kembali lagi di channel Lampas Gaming Channel Freeplay dan Haji menampung hanya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di akunnya Easy lagi ya cu The Legend of F2P The Legend of F2P Dia masuk top rank F2P Kenapa? Karena dia punya Primal Groudon Kalau kalian belum lihat, kalian bisa melihat build-nya di video yang sebelumnya Jadi di video kali ini aku bakal melihatin Gimana performa dari Primal Groudonnya F2P Untuk PVA dan PVP Oke, yang kemarin belum aku lihat Belum aku lihatin ya Yang kemarin belum aku lihatin device-nya nih Device-nya masih plus 3, plus 3 yang lain Di atas plus 10 semua ya Ini udah plus 3, plus 3 Berarti efek yang awal itu udah aktif Dan ini udah di atas plus 9 semua Jadi efek yang ketiganya juga udah aktif semua Oke, itu untuk device-nya ya Itu untuk device-nya Untuk passport-nya kita coba lihat ya Privilege-nya itu Oh, belum dinaikin ya Masih disimpan sama dia Entah buat apa Oke, terus kita coba lihat Untuk run-nya Talent-nya Talent-nya 1, 2, 3, 4, 5 Baru ada 5 elemen yang dinaikin ya Baru ada 5 elemen yang dinaikin Dan yang terakhir batch-nya Udah kebuka semua ya Dan rata-rata udah level 50 ya Untuk awaken-nya paling gede level 10 ya Paling gede level 10 Awaken-nya itu random juga sih dia ya Dan ini gak tau kenapa gak dimasukin Wow, dimasukin dong Ini ke ground rock ya Bener Oke, jadi itu ya Untuk training build-nya Oke, sekarang kita coba lihat Apa dia sebenarnya Oh, untuk gym Dia gak mainin Oh, ini mungkin gak lolos ya Ini mungkin gak lolos Karena dia Oh, memang belum dimainin sih ini Belum dimainin Terus safari Dia juga mainin Berarti memang dia masih mainin serius sih Menurut gue Dia masih main serius Oke, kita coba lihat AR-nya ya PVA-nya ya PVA-nya Sebagai F2P Sumpah ini gede banget Dia bisa nyampe Stage 280 ya Walaupun ada sih F2P-F2P yang pake cari ZX Bisa nyampe 285 ya Dan ini dia pake Primal Growth Run Sampai di stage 279 ya Ini sekarang di 280 Tapi dia masih stuck Karena lawannya adalah Zoroak Oke, kita coba ya Ini Primal Growdown-nya F2P Dan sekarang di AR-280 Kita coba Ini kalo misalkan dia mau ngebuat Primal Kayuger Bakalan sulit banget sih Tapi gak tau ya Aku nanti dia bakalan ngebuat Atau enggak Oke, bayangin Cok Melawan 3 Primal Growdown Ya ampun Melawan 3 Primal Growdown loh Kita serang Kita serang yang belakang Wow, langsung mati dong Matinya gara-gara kena Ini kayaknya Kena apa namanya Apinya Primal Growdown ya Kalian lihat ya Pokemon ku ini Kebakar sama apinya 3 api dari Primal Growdown ini Gila Primal Growdown ku Udah jadi Udah sampe Molten Core sendiri dong Sumpah aku gak ngebayangin sih Kalo misal dia Besok ngambil selebih gitu Cok ya Kalo misal dia besok Ngambil selebih Terus Primal Growdown-nya Nanti ketambahan selebih gitu Wah, bakalan GG banget Sumpah Oke, kalian lihat Cok Bahkan gudranya sampe Mau meninggoy loh Hmm Gudranya mati dong GG banget gak tuh GG banget gak tuh Kena stun Oke, akhirnya mati juga ya Akhirnya mati juga Kalo misalkan Sumpah dia punya selebih Mungkin bisa lolos ya Menurutku Cok Kalo misalkan dia punya selebih Jadi Wah, kalo menurutku Akun ini jangan sampe Kelewatan selebih Kalo misal Kelewatan selebih Wah Sumpah masih ada waktu Sekitar 2 minggu Gak tau sih Dia bisa ngumpulin sampe 10k diamon lagi Atau enggak ya Biar dia bisa aman Ngambil selebih gitu Oke Dan sekarang kita coba Untuk PVP nya ya Kita coba untuk PVP Ini kalian lihat Dia kebanyakan lulus ya Yang menang Nuh Ini dia bisa menang dong ya Dia bisa menang Ngelawan level 104 ya Dan dia punya Mega Rayquaza CP nya 3,3 juta CP nya dia 2,6 CP dia 3,3 Berarti Jaraknya sekitar 700 ribu ya Jaraknya sekitar 700 ribu Ini kita coba lihat Pertandingannya Dia bisa menang sekali Oke lawannya Mega Rayquaza ya Tapi emang kebanyakan Dia kalah ya Kebanyakan dia kalah Tapi enggak semuanya kalah Dia menang sekali Kita coba lihat Menangnya gara-gara apa Apakah Gara-gara si Mega Ray nya Kena petrify Harusnya walaupun Si siapa namanya Mega Rayquaza nya Kena petrify ya Walaupun dia kena petrify Itu kalau Pokemon lainnya ya Atau lainnya Atau timnya Itu masih tetap bisa jalan Harusnya dia tetap aman-aman aja ya Karena ketika anger Itu petrify nya Bakal langsung ke dispel Dan dia bakal langsung Ngegas ya Oke Sumpah Sumpah itu kalian lihat Mega Ray Eh Mega Ray Iya bener Ultimate Mega Ray Ke Primal Groudon F2B Itu juga Enggak terlalu kerasa ya Ke Primal Groudon nya Dia masih tetap bisa survive Walaupun udah menerima Tiga ultimate gitu Tiga anger Oke nice banget Emang dipaksa nyerang Primal Groudon terus ya Karena Melo itu bisa sembunyi Bisa hide Dan Yeveltal bangun di ronde ke Tiga ya Ketiga akhir Jadi baru aktif itu Di ronde keempat Dan ini Hoki Giratinanya gak mati Kalau misalkan Eh Giratinanya mati Kalau misalkan Giratinanya gak mati ya Bakalan kesulitan ya Giratinanya mati Gara-gara Yeveltal kayaknya Gara-gara Yeveltal Terus ditambah apinya Si Primal Groudon juga ya Desolate landnya Lava N Kalau dulu aku bilangnya Lava N Oke dan disini solo ya Primal Groudon Solo versus Mega Rayquaza Sumpah keke banget Aku aja loh Gak punya men VIP 17 Gak punya Gila F2P punya Oke kita coba sekarang ya Kita coba sekarang Masuk ke level Eh masuk ke top 10 ya Kita coba Oh Sanji Ternyata dia punya Primal Groudon juga Tapi disini dia VIP 10 Kita coba aduh ya Primal Groudon VIP 10 Sama Primal Groudon F2P ya Apakah bisa Nembus ini Kita lihat Kalau aku lihat ya Untuk Posisi line upnya dia Itu sama ya Sama aku juga Naruh Giratina itu Di belakangnya Yeveltal ya Aku naruh Giratina Di belakangnya Yeveltal Biar Giratina Bisa survive Dan Membantu Ngekill si Primal Groudon Ya Pakai Netherfire nya Nah disini Primal Groudon Versus Primal Groudon Oke Oke Core duluan itu Kayaknya bakalan Primal Groudon Yang kalah ya Tapi kayaknya disini juga Dia bakalan kalah Karena kalau kalian lihat Primal Groudon nya Disupport sama Selebih ya Jadi Menurutku sih Kalah sih ini ya Sumpah ini Kalau misal dia punya Selebih GG sih Tapi sayangnya Dua minggu lagi Itu Red Draw Selebih terakhir ya Red Draw Selebih terakhir Jadi Kalau misal dia bisa Ambil Selebih Bakalan GG banget Gak tau ya Kapan lagi bakal Ada Selebih gitu Karena kemarin tuh Udah Red Draw nya Selebih Berarti tinggal Yang besok Eh besok ini Red Draw pertama Ding BTW Selebih masih keluar lagi Tapi masih Lama ya Masih Dua bulan lagi Karena jadwal Rebanner itu Setiap dua bulan Jadi misal Besok ini Bidwarnya Serneas Dua bulan kemudian Kemudian itu Red Draw nya Terus dua bulan kemudian Itu Rebanner nya Oke Bener ya Dia masuk Molten Core Masuk Molten Core duluan Set Oke Primal Groudon musuh Masih Aduh Aduh Masih ada Yeveltal Masih ada Yeveltal Kalau misalkan ya Kalau misalkan Tadi itu Si Siapa namanya Aduh Mati Kalau misalkan Tadi Giratinanya itu Masih hidup ya Yeveltal nya itu Udah mati Ada kemungkinan Untuk menang sih Sebenernya Tapi untuk menang kali itu Sebenernya ya Lagi-lagi ya Selebih Jadi gimana menurut kalian Primal Groudon F2B Menurutku sih ya Gigi lah Gigi banget Kalau untuk bersaing sama VIP 10 ke atas ya Berarti VIP 11 VIP 14 VIP 15 17 18 Disini bahkan VIP 18 nya ada berapa Coba Kita coba lihat ya Ada 1 2 3 Oh ada 3 orang ya Ada 3 orang Yang lain VIP 15 14 VIP 13 VIP 12 VIP 11 VIP 10 VIP 15 Bersaing sama VIP-VIP Sekitu Dan dia F2B Sumpah gigi banget Oke aku cukupin aja Sampai sini Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan Game Game Super League Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Mampas Gaming Bye